Hari ini guys, aku membuat Minecraft menjadi sangat-sangat realistis ya Ketika kalian menghancurkan sebuah blok, itu terlihat seperti biasa aja Tapi kalau sekarang, sudah benar-benar realistis Tuh coba lihat Ada efek partikel ketika dihancurkan ya, teman-teman ya Bila guys, balik lagi dengan aku, Teguh Sugianto Berbagi like untuk suka cita Di video kali ini mungkin Teguh Sugianto bakal main-main santai begitu ya Mungkin kita bakal menuju ke nether juga Kita bakal ngelihat keindahan dari blok yang dihancurkan Oh ya, katanya ini juga berpengaruh Oh my God Tebang satu pohon yang ada di bagian bawah Semua yang ada di atas langsung hancur ya, teman-teman ya Sangat-sangat realistis cuy Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini Ada banyak kali yang subscribe buat yang belum subscribe Dan jangan lupa juga kasih like-nya ya Aku lihat di Youtube, sekitar 40% dari kalian Cuma nonton doang ya kan Tapi belum subscribe Ayolah, bantu Teguh Sugianto dengan cara klik tombol subscribe merah di bawah Kita bakal bikin 100% subscribe yang nonton Oke? Kita coba ngancurin rumput atau ngancurin bunga ya guys ya Wow Begitu guys Kalau rumput begitu ya kan Wow Sangat-sangat indah Coba kita hancurin pasir Oh, kalau pasir ternyata seperti ini Hampir sama kayak blok begitu ya Sekarang Teguh Sugianto sudah punya pacul Kalau begitu sekarang saatnya untuk mencari batu begitu ya kan Ini gimana kita ngeliatnya? Coba sekarang udah ketutup kayak begini Dan kayaknya kalau kita buat jalan turun Harus nunggu beberapa detik begitu ya Sampai semuanya jernih cuy Oh my God Ini coba liat Teguh Sugianto Ditutupin oleh partikel-partikel dari dirt Keren sih ini Jujur keren banget begitu ya Oh my God guys Aku cuma ngancurin satu doang Dan yang di atas juga ikutan hancur Very very amazing Coba kita hancurin ini Lumayan Teguh Sugianto akhirnya sudah mendapatkan batu Disini ada ini Bisa dihancurin banyak kayu gak? Kayaknya gak bisa lah ya Oh bisa guys Wow keren sekali teman-teman Kalau mining itu paling enak Kita hancurin aja yang bagian bawah gitu ya kan Maka semua yang ada di bagian atas Langsung hancur secara otomatis Look at this guys Very very amazing begitu ya kan Oke Aku bakal kasih liat sama kalian satu kali lagi Dan coba liat ini Amazing banget teman-teman Teguh Sugianto ditimba batu Tapi kepalaku masih gak apa-apa Masih baik-baik saja begitu ya Jujur Kita lebih cepat sih ini Dapetnya begitu ya kan Oke Coba kita hancurin Dan kita bakal balik deh Karena aku mau bikin Pickaxe yang lebih bagus begitu ya Kita mau bikin goa Atau mau bikin kapal aja Soalnya disini kayak pulau kecil gitu ya kan Kayaknya kita bakal bikin Bot saja teman-teman Disini kurang bagus begitu ya tempatnya ya Oke Teguh Sugianto sudah dapat yang lebih bagus Ini kita bakal simpan terlebih dahulu Coba kita cek Aku butuh beberapa batu lagi ya Sabar 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 Teguh Sugianto bakal langsung turun 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 Oh my god Langsung hancur dong Langsung hancur seketika Dan terkadang cukup mengganggu sih Tapi ini menurutku keren banget gitu ya guys ya Kita coba lihat Oh my god Minecraft yang dulu Bukanlah yang sekarang Dalam sekejap aku langsung mendapatkan 14 batu Amazing banget ya Sekarang Teguh Sugianto bakal naik dulu dah Karena disini tugas kita udah selesai Kita bakal langsung bikin kapal teman-teman Ini kita bakal jadiin kayu dulu Setelah itu bikin kapal Nah mantep juga sekali Mungkin kita butuh yang namanya kapal juga ya Buat senjata Ataupun buat nebang-nebang pohon Bakal jadi enak banget Oh iya Ini juga berlaku Oh my god Crafting table-nya begini guys Keren banget gitu ya Ini juga berlaku Kalau kita matiin sebuah mob Maka mob itu bakal langsung Mereteli Kalau orang Jawa bilang begitu ya Kita bakal coba guys Dengan menggunakan kapak kita yang sangat-sangat luar biasa ini Hai domba Hai ayam Teguh Sugianto Oh my god Oh my god Oh my god guys Apa yang telaku berbuat Oke ini keren banget sih Coba aku mau mukul ayam Kepalanya copot Kepalanya copot Coba kita ke kura-kura ya Maafkan Teguh Sugianto sir title Sebetulnya Teguh Sugianto tidak ingin menyakitimu Cuma aku ingin melihat Wow Amazing Amazing sekali Aku penasaran kalau kita mengalahkan yang namanya Ender Dragon guys Apakah dia bakal copot-copot kayak begitu juga Jadi kepala doang Sayap doang Begitu Bakal jadi menarik sih sebetulnya Begitu ya kan Cuma sayangnya Teguh Sugianto gak bakal namatin sampai akhir sih Karena bakal cukup lama gitu ya recordnya ya Wow Kalau tanah merata-rata begitu Sedangkan kalau bot biasa-biasa aja ya Sekarang Teguh Sugianto sudah sampai di sebuah pulau yang sama-sama aja nih Pulaunya kecil lagi guys Ya ampun Aku kira pulauunya lebih besar begitu ya Aku mau cari gua sih temen-temen Karena dengan menggunakan gua Nah ini gua kan Nah iya betul sekali Kita sudah sampai di sebuah gua Karena dengan menggunakan gua Kita bakal menemukan beberapa iron Dan itu bakal jadi sangat berguna sekali Kalau kita menuju ke nether ya temen-temen ya Aku mau cobain ke piggy Hai piggy Sebelah sini piggy Oh my god What I am doing guys Apa yang telah ku perbuat Jujur keren sih Oke ini coba lihat ya Langsung rontok Langsung rontok gempa bumi guys Oh my god Cukup nge-lag begitu barusan ya Cukup nge-lag barusan Semoga saja yang namanya mod ini bakal di-update lagi Jadi yang namanya air itu gak kotak-kotak gitu ya kan Kalau dimainkan kan air itu masih kotak-kotak Ada comi-comi Sebelah sini kamu comi-comi Ketika kita pakai ember Buat ngambil air Begitu ya kan Harusnya kayak meleleh Begitu ya Harusnya kayak bener-bener mencair Begitu ya kan Bener-bener realistis cuy Sebelah sini squid Alah squidnya malah menjauh guys Lupakan saja lah Teguh Sugianto Mendingan bakal langsung cari gua Begitu ya Ini si grass nih Kalau si grass dihancurin apakah sama Oh sama ya Keren sih ini guys Ini bener-bener keren gitu ya Kalau menurut Teguh Sugianto ya Nih Kalau aku langsung nabang pohon dari bawah Yang atas bakal langsung hancur semua Oh my god Dan cukup lumayan membuat nge-lag Cukup lumayan membuat nge-lag Bayangkan kalau kita lagi menyusun Sebuah yang sangat-sangat tinggi Begitu bloknya Kemudian kita hancurin dari bawah Itu bakal cukup nge-lag Begitu ya temen-temen ya Hai ayam Oh my god Ini apa guys Jenggirnya ya Kalau orang Jawa bilang jenggirnya itu Oke Coba ku hancurin Ini ukurannya barusan ku kecilin Jadi jauh lebih kecil begitu ya Nah kan Lebih kecil begitu ya Coba kita sekarang mau gedein Gimana jadinya guys Yang tadi itu standar Begitu ya kan Yang sekarang ini Bener-bener udah aku kecilin Ukurannya 0,5 Gak seberapa ganggu begitu ya Ke pemandangan Ke vision Let's go Oh my god Oh my god Apa yang terjadi guys Aku bikin bener-bener besar begitu ya Ukurannya 4 kali lipat cuy Look at this Oh my god Gede banget temen-temen Wah gila sih Kalau ini kegedean Begitu ya Jadi agak sedikit ganggu Pemandangan Ini apa ini Rumput kalau dihancurin Jadi makin besar ini Wah gak masuk akal guys Keren sih ini Tapi begitu ya Aku mau coba Ngalain seekor ayam Atau kalau enggak Seekor domba Begitu ya Apakah dagingnya mereka Bakal jadi besar juga Kita bakal langsung Cobain guys Oh enggak ya Kalau domba Bisa-bisa aja Sedangkan kalau blok Bener-bener jadi gede banget Coba lihat Gak masuk akal guys Gedenya udah jadi kayak rumah ini Kalau makan gimana Kalau makan Aku mau lihat Apakah ada yang sama Kayaknya sama ya Kalau makan ya Cuman kok lebih banyak gitu ya kan Yang jatuh ke tanah Ini Tugus Ganto Barusan ganti model Katanya yang tadi itu Modelnya fracture Kayak bongkahan-bongkahan Yang udah pecah begitu ya Yang sekarang bakal jadi Kayak kotak-kotak Soalnya Tugus Ganto pilih model yang bloki Kita bakal lihat guys Oke Dia sedikit lebih kotak begitu ya Cuman hampir sama sih temen-temen Kalau menurutku Coba aku hancurin lagi Lebih kotak sih guys Tuh Dia hampir Gak mau copot begitu ya Kalau yang tadi Bener-bener langsung sampai berjatuhan Ke daerah sekitarnya Sudah malam guys Dan muncullah Zombie yang sudah kita tunggu-tunggu Dari tadi Let's go Oh my god Bener-bener asli guys Waduh keren banget gitu ya Dia gak jadi Pretel Kalau orang Jawa bilang Gak copot-copot gitu Cuman dia bener-bener Sakit gitu ya kan Sampai jadi letoy Disana ada sekeleton sih Tapi kalau Tugus Ganto Agak takut begitu ya Ada creeper juga temen-temen Disini Tugus Ganto Cuman punya 2 white wall ini Waduh-waduh Mau dilawan gak ini guys Dilawan coba ya Ini kan cuman coba-coba Tugus Ganto Meskipun kalau kita mati Juga gak jadi masalah ya Ada creeper jelek Jangan meledak Oh my god Ada yang namanya Laba-laba Kaget banget Oke sabar-sabar-sabar Aku juga gak tau Laba-laba disini Bakal jadi kayak gimana Begitu ya Sabar guys Langsung hancur seketika Jangan meledak kamu Jumpshoot Kok ilang? Ilang ya Yang creeper bener-bener ilang guys Mungkin itu meledak ya Kalau gak pake shader ya Boom gitu ya kan Cuman ini baru-baru pake shader Jadi ledakannya kayak gak keliatan Begitu ya Partikel-partikelnya Gak seberapa keliatan Ayo sini kamu zombie Sebelah sini Tugus Ganto masih bisa melihatmu Begitu ya kan Ngangkang-ngangkang kau Parah-parah Oke sabar guys Ini lucu banget ya Sumpah ini keren banget temen-temen Tugus Ganto baru pertama kali ini Sebahagia ini Begitu ya kan Mengalahkan-mengalahkan monster Kalau dulu Tugus Ganto males banget Begitu ya Apalagi kalau udah dikroyok Nah Disana ada Enderman Waduh Enderman ya Sakit ini Enderman ini guys Aduh Tugus Ganto barusan mati guys Gara-gara lawan Enderman Begitu ya kan Enderman terlalu kuat Kalau Tugus Ganto gak punya pedang Ataupun tameng Begitu ya Cukup berbahaya Haltnya dia 40 cuy Kemudian dia juga bisa ngilang-ngilang Sekarang aku penasaran banget Kalau kita matiin yang namanya Skleton Begitu ya Apa yang terjadi sama dia guys Yang tadi kalau zombie kan bisa kayak letoi banget gitu ya Sampai bisa kayak ngang-ngang-ngang Begitu ya Lucu sih Oke Let's go Wuhuu Sama lucu temen-temen Bener-bener jadi letoi juga dia Oke oke Sabar 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 Tugus Ganto bakal cobain lagi begitu ya Ngeliatin sama kalian Waduh Keren banget ini guys Oke Berarti kalau yang namanya Skleton itu Sama kayak zombie begitu ya Kalau yang creeper Yang creeper tadi kok tiba-tiba menghilang begitu ya Harusnya meledak sih dia sih Oke Let's go creeper Oh enggak ya Letoi juga Jadi ngambang dia coy Oh hampir sama Berarti temen-temen Topiknya keren sih Kalau menurutku begitu ya Tuh Langsung nyemplong masuk air Loyo-loyo kamu sudah ya Yang penting mungkin dia bukan hilang Cuman Tugus Ganto gak seberapa ngeliat begitu ya kan Soalnya cukup gelap begitu ya Mungkin dia tuh mundur Ke belakang Ke arah yang gelap Makanya Tugus Ganto gak seberapa ngeliat Begitu ya kan Oke sekarang coba kita pergi Ke bagian yang nether Obsidian Let's go Kita bakal langsung pergi Membuat portal temen-temen Oke Begini kan harusnya kan Wow Keren banget guys Aku mau juga ngalahin yang namanya Bliss Kalau enggak Guess begitu ya Sebelum kita masuk ke dalam nether Gimana jadinya Kalau kita ngancurin kaca Gak ada ya Kalau kaca biasa-biasa aja temen-temen Kita coba liat ya Oke lah Kalau begitu Kita bakal masuk ke dalam nether Let's go Kalau api dihancurin Biasa-biasa aja Sedangkan kalau lava ya Seperti biasanya Kurang mencair begitu ya Oh my god Oh my god Sampai atas juga ikutan hancur Gila gila Ini kalau aku ngancurin bagian sini Oh my god guys What happened What happened Apa ini Oh Glowstone dust Oh my god Ini efek dari shader kayaknya ya Ada bayangan dari blok yang sudah jatuh Oke Disini Teguh Sugianto ngeliat Ada yang namanya zombie pigman Cuman ini kayaknya terlalu gelap begitu ya Aku bakal cari tempat yang lebih terang Biar kalian juga enak gitu ngeliatnya ya Zombie pigman Atau piglin ya Piglin ya Kalau zombie pigman kayaknya sama-sama aja sih begitu ya Sama kayak zombie begitu ya kan Mungkin dia bakal jadi letoy juga Kok pigi ya Wah salah Teguh Sugianto ngambil telur Yang piglin brood Nah let's go Kita bakal lihat guys Apa yang terjadi Kalau kita mengalahkan yang namanya piglin brood Sebelah sini kamu piglin brood Oke Apakah dia juga bakal jadi letoy Oh hancur dia teman-teman Merekeli ya Kalau orang Jawa bilang ya Sampai sini cuy Wah keren sih Kalau hoglin Kita coba Matiin yang namanya hoglin ya Sebelah mana ya Sebelah sini kayaknya ya Ini pigi Ini mamamu Ini kamu Coba kita matiin si hoglin guys Let's go Langsung kepotong teman-teman Jadi dua begitu ya Kalau guys Kalau guys Matinya letoy Terus kakinya copot Lucu sih Keren gitu ya kan Aku mau coba Aku mau coba Kalau yang golongannya Magma Magma Itu loh guys Yang lompat-lompat itu loh Magma cube ya Hampir sama kayak jelly kan ini Hampir sama kayak slime begitu ya Apa yang terjadi guys Jangan yang kecil woy Aku mau yang besar Begitu ya kan Yang besar woy Nah yang besar akhirnya teman-teman Coba kita lihat Apa yang terjadi Ada intinya ya Jadi kayak share with dia guys Kita coba lihat Salker Aku penasaran Kalau sama si Salker Ini bakal keren banget teman-teman Salker taruh sebelah sini Keras cuy Eh bukan Salker yang ini Yang hidup guys Bukan Salker yang udah jadi kayak chest Para Teguh Sugianto Nah ini dia nih Let's go Aku mau lihat Langsung copot ya Itu dalamnya mana itu Biasanya kan dia kayak monster kerang begitu kan Ada dalamnya itu kan Nah let's go Teguh Sugianto mau lihat begitu ya Kalau dia Ilang langsung Langsung ilang Jadi Jadi rumahnya doang Oke guys kayaknya mungkin sekian dulu gitu ya Video kita kali ini setidaknya Teguh Sugianto udah seru-seruan Udah seneng-senengan begitu ya Aku sih gak niat namati Minecraft yang satu ini Cuman aku mau lihat keindahan Minecraft Yang sekarang udah bener-bener jadi realistis begitu ya Ini kenapa penyunya ada tiga Ini Teguh Sugianto Ini Pak Presiden Ini pasti sih Levina-Vina Yang terakhir Sebelum kita penutupan Aku bakal kasih satisfying untuk kalian semua Bongkahan diamond guys Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini Jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe Dan kasih like juga ya Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang See you next time men Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!